Satuan Reserse Narkoba Polres Nagan Raya berhasil menemukan ladang ganja seluas 4 hektare di Desa Blangmurande, Kecamatan Butong Ateh, Provinsi Aceh. Dari lokasi, petugas menemukan sebanyak 120 ribu pohon ganja. Satuan Reserse Narkoba Polres Nagan Raya menemukan 4 hektare ladang ganja di kawasan hutan lindung Butong Aceh, Bangkalan. Kasat Narkoba Polres Nagan Raya Ibda Fitra Ramadhani menjelaskan, ditemukannya ladang ganja siapanen yang berusia satu bulan ini setelah pihak kepolisian dibantu warga setempat untuk melakukan penyisiran selama lima hari. Dari lokasi, petugas menemukan sebanyak 120 ribu pohon ganja. Dan ribuan pohon ganja tersebut pun dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak disalahgunakan oleh warga setempat. Selain menemukan ribuan pohon ganja, petugas juga mengamankan barang bukti sebanyak sekitar 50 kg ganja kering siap edar. Dari beberapa kasus operasi narkoba yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian, pelaku mengaku mendapatkan barang haram narkotika jenis ganja dari kawasan hutan Butong Aceh, Bangkalan. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan penyelidikan dan patroli udara menggunakan drone di titik dan lokasi koordinat yang telah diketahui untuk melakukan penangkapan pelaku. Hingga kini pihak polisi pun masih berusaha menangkap pelaku yang diketahui melarikan diri. Dan diduga pelaku tersebut merupakan pemilik ladang ganja yang dibiayai oleh pihak luar. Demikian laporan Tim Berita Garuda TV.